PEMILU Menjelang Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2024 Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih DPD, DPRD, DPE Provinsi dan juga DPR RI sejumlah alat peragak kempanye baik dari partai politik dan caleg berjejeran sepanjang Kota Melabuh Tentunya berbagai macam tahapan daripada penitia pelasana pemilu pun harus dilaksanakan Salah satunya seperti Bawaslu Sani sedang sibuk melakukan persiapan untuk para petugas pemantau tempat pemutan suara di TPS Kabupaten Aceh Barat sebanyak 639 orang sesuai dengan TPS yang tersedia Rekrutmen PTPS pada hari ini masing-masing kejamatan telah mengumumkan insta seleksi administrasinya yang kemudian akan dilanjutkan dengan wawancara sesuai dengan Juknis itu berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 17 dan pengumuman hasil selesai wawancara akan dilanjutkan pada tanggal 20 Januari 2024 Berapa orang di Kabupaten Aceh Barat yang diakitkan ini? Secara keseluruhan karena memang animo masyarakat masih sangat tinggi untuk ingin menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu dalam hal ini menjadi pengawas di TPS nantinya itu lagi-lakinya berjumlah 450 orang dan perempuannya berjumlah 392 orang ini bisa kita buktikan bahwa walaupun di tingkat TPS untuk menjadi pemawas TPS itu juga merasa ada animo yang tinggi jadi bukankah juga kita sangat mengetahui bahwa PTPS itu merupakan ujung tembak untuk bisa sama-sama kita menjadikan pemilu 2020-2024 ini menjadi sebuah pemilu yang damai yang jauh dari terjadinya pelanggaran tertib dan aman Pengawasan dan penertiban alat pedagak kempanya terus saja juga dilakukan oleh Panwasli Aceh Barat Lain halnya dengan Komisi Independent Pemilihan atau KIP Aceh Barat saat ini sedang dalam tahap pelipatan kertas suara logistik pemilu tahun 2024 dengan menurunkan sebanyak 250 petugas 5 orang petugas dan kita masing-masing hari ini lipat sesuai dengan turunan itu presiden dan waktu presiden habis itu DPD, DPRD, DPRK, DPRK semua menaruh harapan besar pelasanaan pemilu 2024 berjalan dengan damai dan melahirkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajukan negara kesatuan Republik Indonesia dari Malabok Aceh Dimas Wadi, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!